Intro Udah keliatan dari jauh ya? Iya, halo! Salam okepun Untuk para punggung yang sejati Tetap ya, IPA kan nampilin kalian Buat ngasih tau informasi tentang Makanan-makanan yang okepun Di seluruh Indonesia Bahkan seluruh dunia Oh iya, hari ini Masih dalam rangka memperingati 17 Agustus Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 Jadi kita akan cari juga Makanan-makanan yang ada nilai historinya juga Oke? Nah, sekarang berhubung Masih pagi nih, Neng Kenapa ngambil anduk? Karena masih pagi Masih pagi, bakar kalori dulu Supaya tetap sehat Tetap makan Dan tetap Oke food Ayo, Neng! Semangat, Kang! Ini sarapan yuk Sudah bakar kalori Tapi sembari ke tempat makan Tetap lari Biar kalorinya makin habis Oke, Kang Ini yuk Ini berkuah-kuah enak kali ya Segar, Kang! Tetap, ayo, Neng! Yuk! Tidak, ayo, Neng! Tidak, ayo, Neng! Tidak, ayo, Neng! Tidak, ayo, Neng! Masa, Neng! Silahkan, belas! Oh, iya! Mau besok apa? Boleh nanya ini kenapa namanya Soto Betawi Haji Ma'ruf? Haji Ma'ruf itu kakek saya sebenarnya Pakek? Iya, pakek saya Berarti saya generasi ketiganya sekarang Oh, the third generation Ini kan dibilang tempatnya tidak satu dua tahun baru buka kan Iya, betul Sudah dibilang tiga generasi itu ya Itu awalnya tahun berapa, Mas? Awalnya tahun 1940 Sebelum kemerdekaan berarti Yaudah, Mas, kalau itu Mas Saya mau pesen disini kan terkenalnya Soto Betawi, Mas Soto Betawi Nggak Soto Betawi Soto Betawi dong Nggak saya minta minumnya Seta Wan Oh, iya Kamu mau apa, Neng? Eiste manis Eiste manis ya? Iya Selalu ya? Selalu ya? Hah, cakep nggak? Ji, 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 naktira Yaudah, Mas Soto-nya dua Terus Eiste manis satu Eiste manis satu Dari aromanya udah kesium nih, Neng Tuh, satu Dua Tiga Enggak, enggak, enggak. Guys, sebelah sana satu mas. Ini. Wangi. Wih, di. Ini, setelah manis, saya tawar. Yuk, Kang, makan yuk. Bentar dulu. Makan, mulu, bentar. Wih, di, nih. Lihat. Kamu tahu nggak? Ternyata, bisa dibilang yang mempopulerkan atau yang memperkenalkan soto itu, soto Betawi, itu bukan orang Betawi. Masa kan? Hmm, itu orang Chinese. Namanya Libunpo. Itu kan kalau dalam bahasa cinanya ya, maaf kalau salah spellingnya ya, itu dari asal kata Chowro. Chowro. Cuman begitu di kuping kita mungkin namanya Chowro, Chowro, Chowro. Chowro. Jadi, soto. Mungkin. Tapi sejarahnya begitu katanya. Yang saya baca, Neng. Nah, ini, nih, lihat, nih, nih. Ini kan ada paru, terus ada kikil, ada usus. Ternyata awalnya soto itu, ternyata emang begini formulasinya. Jeruan, Kang. Jeruan dan daging. Arti kata Chowro pun itu artinya jeruan yang dikasih rempah-rempah. Ini tempat, ternyata ada nilai histori tersendiri juga. Di belakang ini, kursi yang ini, nih, di belakang kita, nih. Itu pertama kali Pak Jokowi sama Pak Yusuf Alam mendeklarasikan mereka untuk bersatu. Yaudah, yuk, makan yuk. Kita coba, ya. Kuahnya, Kang. Kuahnya, Kang. Kita coba kuahnya dulu, bener. Karena itu kunci dari soto, itu dari kuahnya dulu. Dari aromanya, wah. Gurih, gurihnya tuh pas. Sama ada manis-manis dari kecap. Dan rempah-rempahnya. Mantap. Permisi, Mas. Oh, ya. Kita punya kebiasaan ini, Mas. Jadi kalau misalnya kita datang ke satu tempat, tempat makan, kita akan foto. Boleh, boleh, boleh. Untuk diabadikan. Berhubung sih Mas bisi ngejual soto, pada saat dipoto, nanti Mas teriak, soto, gitu ya. Oke, oke, oke. Satu, dua, tiga, siap, Neng. Satu, dua, tiga, soto. 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 Enak kan, ya, Neng, ya? Soto-nya. Enak banget, Kang. Terus, ya itulah kalau emang makanan enak, dijaga kualitasnya, itu sampai puluhan tahun pun dia tetap bertahan. Tetap punya pelanggan tetap. Gitu loh. Terus, sekarang kita mau kemana, Kang? Browsing dong. Oh, iya. Mana lagi ya? Bener browsing, Neng. Merdeka Food Festival. Taman menteng. Lah, dekat-dekat ke sini. Yuk, 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 yuk. Food Festival. Namanya aja Food Festival. Hi, makanan semua. Nah, para pengunyak sejati itu udah nyampe di Merdeka Food Festival. Namanya udah Food Festival, udah pasti akan banyak masalah. Makanan dong, Neng, lihat. Dari ujung sana, sampai ke ujung sana, dan itu masih banyak lagi ke ujung sana. Pasti seru banget. Makanannya, ya, tadi ya dari jalan bentar aja tuh udah bermaca-maca makanan. Unik-unik. Kita cari yang paling unik. Kayaknya nih, unik. Selamat siang. Selamat siang. Ini apa nih, Mbak? Ini namanya mango sticky rice. Mango sticky rice. Itu perbanduan antara ketan, pas, sama mangga. Ketan, pas, sama mangga. Pasti rasanya. Kang, Kang, cobain, Kang. Satu, buat neng. Bikinin satu, Mbak. Oke. Pilih manganya. Mango sticky rice. Aroma flaknya wangi banget. Tinggal colek di sini. Terus, colek ke sini. Si ketannya kan dikukus pakai pandan. Terus ada mangga dan taburan wijen. Kita coba ya. Enak, Kang. Rasanya unik. Tapi enak. Jadi manis dari mangga. Gurih dari flak. Dan ada rasa sedikit gurih juga dari ketan ini. Begitu sampai di mulut. Ledak. Ini sosis tapi dilumuri dengan kentang. Jadi ini ibaratnya sekali mengail dua tiga pulau terlampaui. Sekali ngunya kan biasanya antara... Oh, neng gede. Jadi antara sosis dan kentang biasanya dipisah. Sosis dimakan, ketan yang makan. Jadi ini satu suap. Langsung. Sosis dan kentang. Buat neng. Iya. Kasih dulu neng. Pas. Bisa dikasih bumbu apa lagi? Mayones. Oh, sama itu ya. Kita coba ininya dulu ya. Kenal, Kang. Kenal dong. Mantan gue. Gitu ya. Nggak mau kelihatan mukanya. Dulu dia gaji gue gede banget. Mantan kok di gaji ya? Mantan majikan. Mantus, mantus, mantus. Ini emang apa ya? Ibu lo. Jenis makanan dari Jepang. Makanan gue. Yang... Makanan gue. Oh. Dia ngejar. Dia ngejar makannya dia ambil. Nima, ini, ini. Nggak ada, maaf. Maaf ya. Nggak mau nih minta. Itu bener. Satu aja. Satu aja. Satu aja. Ambil. Enak kan, Kang? Panas. Nonaja. Nga. Sub indo by broth3rmax P